101 orang calon jama'ah haji kecamatan Murumpudak mengikuti bimbingan manasik haji untuk tahun 1438 Hijriah di Islamic Center Maburai. Manasik haji ini dipimpin oleh Ustadz Haji Sehidul Bahri. Untuk tahun ini calon jama'ah haji terbanyak di Tabalong berasal dari kecamatan Murumpudak. Kelompok bimbingan manasik haji kecamatan Murumpudak melaksanakan praktek manasik haji yang terakhir. Praktek manasik haji dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan. Dan pada hari terakhir ini para calon jama'ah haji diberikan praktek di lapangan. Tentang bagaimana proses haji yang sebenarnya. Mulai dari berangkat dari Mesjid Amaliah Bangun Sari yang seakan-akan berangkat dari Jeddah, berikram, dan sampai di Kaabah melaksanakan tawaf, sa'i, bercukur, wukuf di Fadang Arapah, dan melontar jumrah. Semua rangkaian dilaksanakan layaknya pelaksanaan haji di Mekah. Pemeriksa TV Tabalong, bersama ini kami kelompok bimbingan manasik haji kecamatan Murumpudak melaksanakan praktek manasik yang terakhir. Jadi praktek manasik haji di kecamatan Murumpudak ini dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan. Dan ini pertemuan yang terakhir yang kita laksanakan 7 kali secara berturut-turut di aula di gedung BLK. Kemudian 1 kali yang terakhir kita laksanakan di Islamic Center pada hari ini. Dan apa yang kita laksanakan pada hari ini para pemirsa, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Karena kita merancang jamaah sekalian, jamaah kita berangkat seperti bagaimana prosesi haji yang sebenarnya. Dari berangkat, dari jedah, sepertinya naik mobil bis. Kita dari Masjid Amalia Bangun Sari tadi naik bis, 4 buah bis. Terus kita baca doa sebagainya, talbiah, berihram sampai di sini. Kita melaksanakan tawab, sa'i, kemudian bercukur. Kemudian prosesi hukum di Padang Arapah, Musdalipah, Mina, Melontari Jumroh, Tawab Ipadah. Semua rangkaian kita laksanakan seperti yang adanya bagaimana orang melaksanakan haji di Mekah Al-Mukarama. Ia juga berharap agar calon jamaah haji menjadi jamaah yang mandiri dan tidak bergantung kepada pembimbing. Jamaah yang memiliki ilmu manasik sendiri sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika berhaji. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.